Atau kompensasi kepada masyarakat nelayan yang kita mendampak atas berkurangnya hasil tangkapan di sekitar gelung air kamis atas dugaan terjemah air laut akibat aktivitas perusahaan BTIGNK. Jadi masyarakat menduga air laut ini terjemah karena beberapa bulan terakhir mengatakan pengatuan itu mengatakan hasil tangkapan itu berkurang plastis sehingga mereka harus mengawal dari jauh lagi di luar terutur air kamis tentu itu membutuhkan biaya yang besar dan hasil tangkapan juga tidak sempat yang diharapkan. Kemudian yang kelima, meminta kepada pemerintah mengawasi dan melakukan pengecekan ulang. Dalam hal ini tentu bukaji dan seluruh dunia bersama DPRD Kepulauan Samparat penyecekan ulang izin dan atau dampak lipah perusahaan terhadap lingkungan, terbarmah terhadap air laut. Walaupun agar beberapa waktu yang lanjut dilakukan penyecekan melalui masyarakat hidup, kami meminta dilakukan kembali. DPRD Kepulauan Samparat dan itu kami sangat berharap didampingi oleh pimpinan dari DPRD Kepulauan Samparat. Kemudian yang keenam, menuntut DPRD Kepulauan Samparat melibatkan pelaku usaha lokal dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas perusahaan. Tuntutan keenam ini kenapa muncul? Karena masyarakat merasa selama ini eksistensinya tidak pernah dianggap perusahaan. Ada memang orang-orang yang dilibatkan, tetapi masyarakat merasa itu tidak mewakili mayoritas, terutama masyarakat melayang. Sehingga mereka-mereka yang dilibatkan bersama PT GMK ini rasanya sangat terbatas sekali. Mau bahwa kalau misalnya PT GMK itu merasa sudah mewakili seluruh masyarakat. Tapi ini yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya kita mewakili masyarakat melayang, merasakan hal tersebut dan menyampaikannya di sini, itu tidak pernah dilibatkan. Malah kita merasakan limbah yang diduga berasal dari PT GMK. Makanya kita ingin dilakukan penyelitian orang. Itu tuntutan enam. Kemudian apalagi, saya mengikuti terapak ini dan terapak bulan Juli yang baru. Bulan lalu itu, dan bulan Juli itu, 2022, itu dihadiri oleh masyarakat dari Jawa Penantian yang didampingi oleh ORMAS, atau ISM Penjara. Sebuah Penjara. Saya hadir juga keksitasnya sebagai pemuda, dikandungan yang namis. ikutan mereka waktu itu ada ideologi yang tidak cocok. Kemudian, apalagi mereka tidak dilakukan sebagai bagian tenaga kerja yang dibutuhkan di situ. Kemudian juga, pemakaman mereka itu tembelah karena aktivitas GMK, karena ISM Penjara berada di sana. Menurut itu, semuanya sudah dijawab oleh PT GMK. Nah, berbeza dengan kronologi pertemuan kita hari ini. Karena saya mengikuti dari A sampai Z. Walaupun saya tidak terlihat di lapangan, walaupun aksi-aksi Pokemon memang banyak beraktivitas di Kota Panam. Awalnya adalah surat terbuka yang dilayangkan oleh masyarakat di Airbagis, melalui media televisi, lokal, dan beberapa media online yang meminta diterbuka dan mempertanyakan apa itu PT GMK, sehingga pada waktu tempatnya mereka ingin mengambil perusahaan ini atau timpinan perusahaan. Tetapi, ternyata yang mereka sudah rasakan adalah apa yang tertulis di waktu tuntutan itu. Maksudnya, bisa salah satu poinnya, mereka mengatakan, kami hanya tahu PT GMK ini melalui TV saja, melalui media sosial saja, atau hanya sekelompok orang. Ternyata setelah mereka menuntut jatuh waktu itu, PT GMK menurut masyarakat, itu juga menjawab melalui media sosial saja. Kalau tidak salah, antara news. Antara, antara, saya mohon maaf kalau lupa. Tapi saya tidak lupa, dan pasti ada berita itu, entah itu klarifikasi atau penyataan, jawaban dari, ada salah satu media yang memberitakan itu. Nanti kita sama-sama kita berusaha, saya lupa. Kemudian, jawaban itu, membuat masyarakat tidak puas. Akhirnya, masyarakat ingin bertemu ke perusahaan itu, langsung. Karena tidak tahu, mau tujuh ke mana. Nah, maka mereka datang ke PT GMK, Alhamdulillah, waktu itu, saya dengar kata kita dikawal oleh orang-orang polisian, orang-orang polisian bagi juga untuk pengamanan dan memanfaatkan, karena memang jaraknya jauh. Nah, apresiasi juga ke masyarakat, waktu polisian bertamping, waktu itu, dipertemukan dengan umasnya PT GMK, Pak Nasdia, yang kalau pertemuan sebutnya paling sering disebut Pak Nasdia. Ada kesepakatan, kita belajar kesepakatan. Salah satunya akan dilaksanakan pertemuan gitu. Laksanakan tetap untuk masyarakat, pertemuan. Akhirnya, beberapa waktu tidak ada lagi itu. Tidak ada pertemuan terjadi yang ada. Terbitnya, surat yang dibacakan oleh Maha Yedir tadi, Maha Yedir tadi, dari lembaga di internal dan kami, yang pada intinya memahami ini, mendukung PT GMK, mendorong PT GMK, melakukan aktivitasnya, dan melakukan penalti, bahkan sanksi, kalau di sini saya lihat ada indikasi pidana terhadap anak disepakatan, yang diduga itu tidak melakui masyarakat manis, dan diduga menyebarkan berita bahwa, bahkan media juga di 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 ini, saya tidak langsung menanggap ini, tapi selesai saya pelajari, dan kita dapat pula dari masyarakat, ternyata surat yang sama tidak hanya diterbitkan oleh kan, juga diterbitkan oleh pamus, isinya sama, apanya sama, poinnya sama, apanya, tuntutannya sama, arahnya sama, ini capri terbenang juga oleh orang yang lain tadi, sehingga, saya menguatakan surat seperti ini, tentu merusak demokrasi kita di kerempuan dan angis dan saya berapa ini selesaikan dengan baik, dan Pak apa hal, artinya pelaku rekam pelihar surat ini kalau nanti diberikan evaluasi atau tanggapan, karena kalau dibaca suratnya, saya pribadi, makasih ini tidak pada kompaknya, dan ini jemur kepada perlucing perbedaan-perbedaan pendapat dan golongan di angis nah, setelah selanjutnya ini terubah, masyarakat berniat lagi untuk aksi ke BMK kembali untuk minta pertemuan dan pimpinan tetapi ada perpokin kita meminta pertemuan di air bangis saja di pantau wali negara akhirnya dilakukan dengan itu tetapi pihak PT BMK hanya diwakili oleh Pak Alamis Pak Alamis ya dan ketua kan tidak ada Bangus tidak ada wali negara tidak ada ini membuat masyarakat semakin turuncing kecurigaan makin aneh pemikirannya untuk hal-hal yang mereka khawatirkan ada ada perspongkolar gitu ada dugaan perspongkolar itu hanya mereka saja yang tahu yang boleh tahu tentang GFK dan GFK juga merasa sudah selesai karena diselesaikan hal yang seperti ini akhirnya masyarakat masih normal masih normal tuntutannya akhirnya kita diberikan pertanyaan mereka meminta surat di DPRD jadi DPRD kita bertemu semoga saja di DPRD tidak ada yang yang memangkir gitu karena kita sama mengalami DPRD dan saya yakin Pak Tatwa dan Pak Namanya dan Pak Mus dan juga mengalami ini hari ini yang terjadi Pak inilah yang terjadi hari ini artinya masyarakat hanya ingin bertemu jelasan pertanyaan-pertanyaan mereka tuntutan mereka juga sesuatu yang datangnya dari pihak yang perpacaran tangan dari PTGFK kemudian tambahan yang ingin saya sampaikan selain tuntutan-tuntutan tadi bahwa PTGFK seperti yang kita pertemuan bulan Juli saya akan katakan Pak Malhar waktu itu sampai mau bicara langsung kepada Pak Tatwa kita kurang tersualisasikan tentang DMK kurang tersualisasikan saya gak kenal yang saya tahu Pak Tatwa Pak Alunsyah pernah saya simpan nomornya itu pun saya lihat story-nya kita gak pernah diskusi juga tentang DMK masyarakat masyarakat gak pernah dengar dengan PTGFK ini setahun lama lagi saya bilang sekarang ini juga kemudian ada pula sekelompong masyarakat disana kita membuat izin aktivitas di pelabuhan mungkin ada kaitannya dengan DMK ini membuat masyarakat semakin terasingkan eksistensinya nah ini semakin aneh dan tentu saja membuat masyarakat ingin bertanya lebih dalam dan DMK menjawab lebih detail terakhir saya sangat berharap semua pihak yang ada disini berbicara dengan tingin tetapi itu masih pihak sampai karena jujur saya saya malu hadir tapi saya juga malu kalau gak hadir sebab masyarakat sempat nelfon karena ada persoalan sebenarnya yang bisa menyelesaikan di negara kami tetapi harus kami bawa dua pimpinan ini beri hal transparansi dan apa sih itu saja yang dapat saya sampaikan benar maaf jika terlalu panjang mudah-mudahan ada yang memahami dengan baik dan kami memuasakan jawaban tersebut karena ada ratusan masyarakat yang menunggu kesimpulan yang baik dan memuaskan semua pihak agar berdeman ini Assalamualaikum terima kasih